Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang 5 benda Pembawa sial dan penghambat rejeki Menurut versi Ki Bagus Purwas Segera musnahkan jika menemukan 5 benda ini di dalam rumah 5 benda ini bisa membuat rejeki terhandap dan malapetaka bagi pemilik rumah Dalam kebudayaan leluhur Benda tertentu bisa menjadi malapetaka atau menghambat rejeki Rumah seharusnya menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman Tetapi rumah juga bisa menjadi sarana seseorang menurut benda-benda tersebut Sehingga pemilik rumah menjadi sial juga sulit mencari rejeki Berikut 5 benda dalam rumah yang membuat rejeki terhambat Menurut versi Ki Bagus Purwas Kain Mori Kain yang berwarna putih polos ini biasanya digunakan sebagai media membatik atau sebagai kain pembungkus jenazah Biasanya orang yang syirik atau dendam dengan Anda akan menaruh kain mori ini di rumah Anda Kain itu akan diberi 3 ikatan seperti tali ikatan pada jenazah Tanda-tandanya adalah akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang akan sakit pada bagian kaki Biasanya hal itu membuat susah berjalan Terasa berat hingga parah menyebabkan kelumpuhan Jika hal itu sudah terjadi Maka segera carilah keberadaan kain tersebut Karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal Untuk membuat celaka juga membuat rejeki Anda terputus Tulang Tumbal berikutnya adalah tulang yang bisa berupa tulang hewan Tulang merupakan kesukaan jin dan tulang tersebut akan diisi jin untuk ditanamkan di pekarangan rumah Anda Tanda-tanda yang pasti terjadi adalah sering munculnya penampakan makhluk halus Serta sering mengganggu penghuni rumah tersebut Akibat dari gangguan makhluk halus tersebut bisa mengakibatkan kekacauan rumah tangga Jika Anda sudah menemukan tulang tersebut Segera ambil dan bakar atau dibuang di sungai Hal ini akan membuat jin dan makhluk halus tersebut segera pergi dari rumah Anda Rambut Media selanjutnya adalah rambut yang diikat dan diletakkan di depan rumah Anda Hal ini bisa mengakibatkan penghuni rumah tersebut sering mengalami sakit kepala Pusing dan lain sebagainya Namun sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa Tetapi karena ulah dari tumbal tersebut Tanda-tanda yang paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan terus menerus menyerang pada jam-jam tertentu Biasanya serangan sakit kepala akan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam Pecahan Beling dan Paku Dalam media ini hasil yang ditimbulkan mungkin tidak begitu berefek berat Tanda-tanda adalah salah satu keluarga penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan Tetapi sakitnya tidak parah Namun Anda harus mencari benda tersebut agar keluarga Anda tetap aman dan nyaman Tanah Kuburan Media ini merupakan media yang paling berbahaya Biasanya media yang digunakan dari tanah kuburan ini berasal dari kuburan orang-orang yang meninggalnya tidak wajar Seperti bunuh diri, kecelakaan, dan lain sebagainya Kekuatan dan energi negatif yang ditimbulkan akan sangat kuat Ciri-cirinya adalah rumah terasa panas Hal tersebut membuat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Selain itu penampakan juga akan sering terjadi dan akan tercium bau amis serta anjir di dalam rumah tersebut Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati seperti berada di kuburan Itulah tadi pembahasan tentang 5 benda pembawa sial dan penghambat rejeki versi Kibagus Purwas Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton